Halo Sobat Literasi, kembali lagi di Baca Buku Setiap Hari bareng aku Sikit Nice, Always Positive Thinking, and Keep Moving Hari ini aku lagi ada di Solo karena ada acara dan di kesempatan kali ini kita akan baca buku yang berjudul Happiness Insight dari Gobin Fasdev Langsung aja kita baca Tentang kunci kebahagiaan Tidak ada yang bertambah di dirimu hingga kamu bersyukur Bersyukur adalah satu-satunya hal yang membawa kebahagiaan Tidak peduli berapa uang yang anda punyai Tidak peduli berapa harta benda yang anda kuasai Selama tidak ada rasa syukur dalam diri kita kita tidak mungkin berbahagia Bahagia dalam diri hanya muncul bersamaan dengan rasa syukur Tinggi rendahnya tingkat kebahagiaan seseorang berbanding lurus dengan tinggi rendahnya rasa syukurnya Orang bodoh kalah dengan orang pintar Orang pintar kalah dengan orang licik Dan orang licik kalah dengan orang yang beruntung Siapakah orang yang beruntung ini? Orang yang beruntung adalah orang yang selalu merasa bersyukur dengan apa yang telah terjadi Kita selalu dapat berterima kasih Terima kasih untuk setiap permasalahan hidup yang saya hadapi Karena itu artinya Tuhan sedang membentuk dan menempa saya Untuk menjadi lebih baik lagi Oke segitu dulu untuk baca buku setiap hari barengku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!